Pemirsa banyak cara yang dilakukan Satgas Citarum Harum untuk mempercepat revitalisasi sungai Citarum. Salah satunya yang dilakukan di sektor 9 Desa Ciamplas, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Tumpukan sampah di bantaran sungai yang sudah bertahun-tahun disulap menjadi taman edukasi untuk bermain warga. Inilah ratusan ton sampah yang sudah bertahun-tahun menggunung di bantaran sungai Citarum. di Desa Ciamplas, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Satgas Citarum Harum Sektor 9 menerjunkan alat berat untuk mengubur dan meratakan sampah tersebut. Menurut Komandan Sektor 9 Satgas Citarum Harum, Kolonel Infantri Arief Prayitno, lahan yang luasnya 40 x 70 ini akan diubah menjadi taman edukasi bermain bagi warga. Ini adalah penumpukan sampah yang bertahun-tahun, tidak dimainkan apa-apa. Terus kemudian saya lihat ini harus menutupan mainan anak-anak. Kemudian sampah itu kalau dibakar, karena sudah bertahun-tahun, dia akan membuat timbulnya gas. Kalau di lempar keluar, akan membuang waktu sehingga kami turuk, kemudian kami timbul, kami ratakan. Sementara itu salah seorang warga mengapresiasi kerja Satgas Sektor 9 yang membuat taman edukasi bermain. Pasalnya lahan yang dulunya jarang dikunjungi karena bau yang sangat menyengat, dari gunungan sampah kini menjadi bersih. Dengan arahan beliau, yang dulu ini tumpukan sampah, yang akhirnya direkayasa sedemikian rupa, sehingga ya terbentuklah begini, lapangan begini yang dipungsikan nanti untuk pertama mungkin untuk wahana bermain anak-anak ya semua umur lah. Diharapkan dengan adanya taman edukasi bermain warga tersebut, bisa mengubah persepsi warga agar tidak lagi membuang sampah di bantaran sungai, dan juga dapat menjaganya agar tetap indah. Algi Muhammad Yifari, Bandung TV